Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast. Bersama aku Kiki, dan disini aku bersama... Ya, kenalin. Nama aku Habib, aku dari produk spesialis dari Red Hat. Nah Mas, sekarang kan udah masuk ke penghujung tahun 2003. Mungkin boleh diinfo nggak ya Mas, untuk tahun 2024 nih? Apa aja sih update terbaru dari Red Hat, terutama untuk operasi sistem? Boleh banget lah. Buat yang teman-teman yang kalau mau tau operasi sistem itu apa, mungkin aku bisa jelasin secara singkat dulu ya. Mungkin operasi sistem itu seperti sebuah software gitu ya. Softwarenya itu akan berisikan tentang aplikasi-aplikasi ataupun installan yang akan dijalankan dalamnya. Atau bisa aku sebutin sederhananya itu ya. Untuk operasi sistem itu kayak sebuah wadah yang nantinya itu akan diisikan aplikasi sama program-program itu untuk dijalankan dalamnya itu nanti. Oke, jadi operasi sistem itu merupakan software yang dimasukkan dalam hardware ya Mas ya? Nah, itu ada tipe-tipinya nggak sih Mas, COS itu? Oke, untuk tipe-tipinya sebenarnya ada banyak ya. Mungkin kalau bisa saya bilang itu misalkan seperti ada yang untuk Linux gitu ya. Seperti ada Fedora, ada CentOS, ataupun untuk yang di Windows gitu ya. Windows gitu yang dikembangan oleh Microsoft. Ada pula yang mungkin bisa saya bilang itu ada di kembangan Apple, yaitu MacOS seperti itu. Wah, banyak banget ya Mas tipenya ya. Nah, kalau misalkan nih Mas, kalau kita umpamakan sekarang itu mana sih yang banyak sobat berkawan gunakan untuk COS ini? Nah, untuk yang banyak digunakan saat ini ya, yang aku sering temuin di berbagai macam gitu ya. Itu yang paling sering digunakan itu kulihatnya itu adalah CentOS. Yang sebagaimana dia itu bagian dari Linux juga. Cuma untuk CentOS ini sayangnya itu kan Mbak Sisa masih open source ya. Nah, kalau open source itu ya tentu aja dia nggak dapet support. Jadi kalau ada masalah, error, atau ada bug gitu, dia nggak dapet bantuan dari perusahaannya langsung gitu. Oke, berarti kalau misalkan ada masalah ini, dia mesti menyelesaikannya sendiri ya. Nah, kalau kayak gitu kan mau end of sale support ya. Nah, itu apa sih yang bisa dilakuin sama sobat berkawan? Oke, kalau misalkan yang bisa dilakuin sama sobat berkawan, jadi dari Red Hat itu memberikan sebuah penawaran ya. Penawaran, penawarannya itu berupa sebuah terus migrasi. Migrasi bagaimana memindahkan dari OS CentOS CentOS menjadi OS Red Hat. Nah, namanya itu adalah REL. Nah, itu nama toolsnya itu adalah CentOS2REL seperti yang tadi dibilang, CentOS2REL gitu. Nah, CentOS2REL itu sebenarnya itu adalah tools migrasi yang emang dikhususkan dari REL-nya itu untuk memindahkan khusus tuh dari CentOS menuju REL gitu. Karena melihat kondisinya itu kalau CentOS itu akan end of support pada tahun depan gitu. Oke, berarti kalau misalkan sobat berkawan yang masih memiliki CentOS jadi bisa menggunakan atau beralih ke Red Hat Enterprise Linux ya. Nah, apa sih manfaatnya Red Hat Enterprise Linux ini atau si REL ini, Mas? Oke, kalau untuk manfaatnya banyak banget ya yang jelas. Tapi yang paling dominan itu mungkin bisa aku sebutin yang jelas kalau REL itu kan berbayar ya. Makanya REL itu pasti support, jelas disupport. Disupport jadi ada masalah bug, masalah error, itu pasti dibantu. Yang kedua itu adalah masalah keamanan yang jelas. Keamanan itu pasti lebih aman dari sistem sekuritasnya gitu. Dan mungkin yang bisa aku katakan selanjutnya itu adalah certified atau tersertifikasi dimana untuk REL ini udah tersertifikasi aman gitu ya. Sertifikasi aman. Terus untuk vendor software dan hardware-nya itu si REL ini juga udah tersertifikasi. Wah, banyak sekali ya untuk manfaatnya. Nah, kalau fiturnya sendiri, Mas, itu ada lagi nggak sih tambahan dari fitur si Red Hat Enterprise Linux ini atau REL? Oke, jadi di REL itu ada satu fitur yang unik ya yang dia tuh beda sama OS-OS lainnya gitu ya. Itu ada namanya satu, namanya Red Hat Insight teman-teman. Jadi Red Hat Insight itu apa sih gitu? Red Hat Insight itu tuh sebuah fitur yang emang free ya dari REL itu itu digunakan buat menganalisis platformnya si REL-nya. Jadi misalkan terjadi suatu error gitu, itu nanti dia langsung ada notif tuh, tling gitu, bunyi gitu. Di REL-nya itu menunjukkan, wah ada masalah di sini nih, ada error di sini nih. Gimana kita cara menyelesaikannya nanti akan direkomendasikan oleh si Red Hat Insight itu. Wah, menarik banget ya. Jadi kalau misalkan sobat berkawan ini membeli REL berarti mendapatkan juga si Red Hat Insight ya, Mas ya. Nah, terus nih Mas, cara migrasinya tuh gimana sih Mas? Kalau misalkan sobat berkawan masih menggunakan Sentos, apakah mesti tambahan lisensi lagi atau enggak? Atau gimana ya Mas? Oke, kalau misalkan sudah berpindah migrasi ya, migrasi dari Sentos ke REL gitu, itu sudah otomatis dapatkan lisensi dari REL dan keuntungan-keuntungan REL-nya itu ya. REL-nya itu. Nah, terus untuk bagaimana konsep migrasinya itu? Untuk konsep migrasinya itu nanti akan dibuat seperti lis-lis gitu ya. Lis-lis gitu, nanti dikumpulkan tuh, wah ada aplikasi satu, aplikasi dua, tiga, empat, dan seterusnya gitu. Nanti dikumpulin menjadi suatu paket lengkap. Nah, nanti kalau semuanya sudah terkumpul semua, nanti itu akan melakukan pemigrasian secara otomatis. Nah, itu mungkin akan memberikan waktu yang beberapa saat gitu ya. Beberapa saat gitu. Nanti setelah selesai, akan ada proses ribut. Ribut mungkin seperti biasa, ribut gitu. Nah, ributnya itu setelah nyala, nanti otomatis tuh, ketak gitu. Nanti pas kebuka, itu sudah berubah menjadi REL. Oke, berarti jadi kalau misalkan sobat berkawan membeli REL, berarti sudah dapat segitu migrasi tools-nya itu ya Mas? Iya. Oke, untuk si CentOS to REL ini Mas, ada nggak sih tipe version yang minimum bisa disupport untuk migration tools-nya? Atau semua CentOS Linux bisa disupport? Oke, kalau misalkan untuk versinya ya. Versinya itu kan untuk CentOS ini kan yang paling masih ada gitu ya. Itu kan adalah CentOS 7 ya gitu. Nah, untuk CentOS 7 nanti kalau misalkan sobat berkawan pengen migrasi gitu, migrasi ke REL gitu, nanti akan jadi REL 7. Sesuai dengan versi CentOS-nya gitu. Nah, kemudian kayak misalkan CentOS 8 jadi REL 8 seperti itu. Jadi sesuai versi CentOS-nya aja. Oh gitu, jadi sesuai dari sisi assisting-nya ya Mas? Iya, betul. Assisting si CentOS-nya berapa ya? Wah, berarti menarik banget nih Mas untuk migrasi tools-nya dari si CentOS to REL ini ya Mas ya? Iya, betul. Apalagi untuk penggunaannya ini akan jadi lebih praktis dan simple gitu. Jadi untuk sahabat berkawan, jika ingin melakukan pemigrasian dari CentOS menuju REL, migrasi tools ini sangat recommended. Oke, kalau gitu. Wah, menarik banget ya Mas untuk pembahasan hari ini. Boleh tahu nggak Mas kalau untuk lessons REL ini hitungannya per apa ya? Apakah per soket atau per core atau gimana? Oke, jadi ada berapa jenis ya untuk lessons-nya gitu. Untuk lessons-nya yang kita bahas dari fisiknya dulu ya. Kalau dari fisiknya itu bare metal, untuk REL itu per fisik untuk satu lessons REL. Itu hitungannya adalah setiap fisiknya itu adalah satu soket pairs. Atau ya dua soket berarti ya, kan satu pasangan soket gitu. Nah terus kalau misalkan untuk yang virtual atau untuk virtual mesin gitu ya, itu menggunakan dua virtual mesin untuk satu license dari REL-nya ini sendiri. Oke, berarti satu license ini bisa digunakan untuk di fisik maupun virtual ya Mas ya? Iya. Nah, kalau misalkan di cloud, apakah support juga nggak sih Mas? Kalau misalkan kita mau bawa lesson ini ke cloud? Oh bisa, untuk REL itu juga bisa digunakan di beberapa cloud seperti yang kita ketahuin ada di AWS, Microsoft Azure, dan lain-lain itu. Wah, berarti cukup fleksibel banget ya Mas ya, bisa di on-premise maupun bisa di cloud. Oke Mas Habib, jadi untuk, boleh nggak sih Mas di summary-in untuk yang tadi kita bahas update apa aja Mas? Oke, untuk summary-nya ya, jadi untuk dilihat dari kondisinya bahwa CentOS ini akan enough support kan ya, pada tahun depan yaitu tepatnya 30 Juni 2024, sehingga dari Red Hat ini akan memberikan sebuah penawaran berupa Mirsen Tools yang dinamakan CentOS2Rail itu ya. Nah, dimana CentOS2Rail itu memiliki sifat yang lebih praktis dan lebih enak digunakan gitu ya dibandingkan dengan menggunakan migration tools lain gitu. Jadi ini sangat recommended digunakan pada pengguna CentOS yang ingin berpindah ke REL gitu ya. Nah, terus untuk REL sendiri itu ketika sudah berlangganan itu akan mendapatkan manfaat-manfaat seperti di support, lebih aman, tersertifikasi, dan seperti yang saya bilang tadi, dia itu memiliki fitur Red Hat Insight untuk mengalasi platform lebih mudah gitu ya. Dan untuk sobat berkawan yang ingin menggunakan REL gitu, itu untuk lisensenya itu seperti yang saya bilang tadi ada dua, untuk yang fisiknya itu per fisik itu untuk mendapatkan satu lisens, dan untuk yang virtual itu berupa dua virtual mesin untuk satu lisens dari REL, seperti itu. Wah, cukup banyak banget ya mas untuk manfaat dan fitur-fiturnya ya mas untuk pembahasan hari ini ya. Nah, buat sobat dari kebekawan yang masih tertarik dan ingin tahu lebih lanjut, gimana sih untuk migra CentOS dari CentOS2Rail, dan kita juga punya promo lah, bisa menghubungi tim marketing di bawah ini ya. Oke, terima kasih ya mas Habib untuk penjelasannya mengenai migra Citus dari CentOS2Rail, tentunya pasti bermanfaat banget nih untuk sobat dari kebekawan yang di rumah. Nah, terima kasih juga buat sobat dari kebekawan yang sudah mendengarkan sampai selesai ini untuk pembahasan kita hari ini, dan jangan lupa ya untuk nonton episode lainnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax